Hai kembali lagi di channel ini dengan game host flippor mobile ya Mari mengingati episode sebelumnya dimana diberi kepercayaan untuk bersih-bersih dan memperbaiki di rumah bapak yang penyuka mungkin ya atau hobi dengan yang namanya seni terus rumahnya dijadikan eh semi-museum begitu masuk ke dalam rumahnya sudah disambut oleh seni-seni yang menurut kebanyakan orang yang suka ya yang suka atau yang hobi dengan seni itu bagus banget sih bagus sih konsepnya bagus penataannya juga juga bagus pengen sih mungkin kalau misalkan punya rumah itu baru masuk rumah udah disambut oleh bermake macam seni mulai dari lukisan patung atau kemarin sejarah mungkin wah itu bikin nyaman sih bikin nyaman mungkin bisa buat refreshing buat menain diri habis dari stress keluar rumah kan mungkin panas macet ya gitu ya Mari langsung masuk saja ke dalam gamenya tanpa menunggu lama-lama lagi mari kita mulai Oh selamat prestasi baru orang pelit-pelit achieve menya orang pelit deh terimakasih dapat terimakasih dapat 30 poin lanjutkan dapat uang 12.000 dan masih disambut ke dalam rumah yang begitu seadanya masih belum ada perubahan ya nantilah nantikan ada perbaikan lah di bagian rumahnya disini mari kita mengumpulkan uang terlebih dahulu untuk perbaikan di dalam rumah sendiri sekarang mari kita lihat kotak pos apa yang baru disini ada dari materus tropa itu dengan subjek tantangan pembangunan kelima estimasi biaya ada lima footcoin masih belum bisa yang ini 30 fitcoin ini dari Barbarazos Manita kuat Bapak yang termat saya perlu seseorang yang berani melakukan pekerjaan sulit Nenek kami Alina usia 72 tahun setelah mengetahui kenaikan harga gas menyebabkan salon hancur kehancurannya mendapat mengakibatkan semua berantakan dan instalasi terusak di seluruh flat Nenek diajak berlibur ke sanatorium dengan disiplin ketat Anda bisa bekerja dengan santai salam dan ditunggu kabarnya Huseet ditantang nih kerjanya ditantang tantangan nih ini kerjanya sebelum itu mari lihat kotak pos yang lain terlebih dahulu ini nggak bisa nggak bisanya karena flip coinnya masih kurang yang ini bantu teman yang ini aja dulu mungkin ya dari teman kita sendiri mirip dari robot subjeknya heee dengan isi dari pesannya yaitu para maka yang digirim ke saya adalah sekolah kolektif membuat apartemen lebih berantakan daripada saya yang saya temukan sebelum renovasi supaya menyelamatkan situasi saya mematakan kaki saya dan sekarang saya tidak bisa jalan bisa kakak mengandalkan megaman keu kok mengerikan ini orang ya aduh ini teman sendiri kok sampai segitunya ada apa sih coba cerita lah kok sampai kayak gitu ya ampun ngeri betul ngeri betul ada ada nggak gede jangan gitulah kalau ada masalah itu ngobrol sini ngobrol jangan kayak gitu kerjanya bro ngeri sekali ini tuh kalau begitu mari bantu teman kita yang satu ini dalam pekerjaannya astaga begitu masuk langsung disambut dengan sampah ampun 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 ya sudah yuk langsung bersih bersih aja yuk kasihan ya sudah yuk gimana dia agak stress kalau dibantu kerjaan dalam rumah orang aja buat kayak gini yuk dipersihkan aja dulu yuk kasihan ya sin astaga astaga dengan konsep peruangan yang sama seperti teman-teman kita yang lainnya begitu masuk langsung disambut dengan dua pintu sepertinya dari developer mungkin capai buat ngurus kayak gini muka dari itu untuk konsep-konsep yang dari bantu teman kayak gitu mungkin sama yuk yuk mari dijual terlebih dahulu ini yang perlu dijual permintaan dari teman kita membantu memperbaiki di rumah kliennya di rumah kliennya mari kita jual ini almarinya kursi kursi-kursinya kita jual ini kulkasinya juga kita jual oh ini buat gantungan baju atau jas atau topi ini tirai juga dijual terus ini almarinya dijual kursinya dijual juga kita jual sesuai dari pertentangan teman kita ya se kursinya dijual juga ini kok gak bisa oke ya bisa prestasi baru terlumat kar oke terima kasih apalagi ini yang perlu dijual ini jamnya apalagi lanjutnya ini yang perlu dijual kurang satu lagi halo oh ini potnya ini pot bunga bersihkan jendelanya kita bersihkan tantinya dengan slogan apa bersih pening sebar ditambah kacang yuk yuk bersihkan lagi bersihkan lagi bersihkan lagi bersihkan lagi semakin lama semakin cepat ini untuk bersih bersih jendelanya tentu dok masak dah lama bersih-bersih ya semakin berlama kerja semakin ada pengalaman lah gimana caranya untuk perbaiki sesuatu atau bersih-bersih kayak gitu semakin lama semakin ada pengalaman semakin tahu cara untuk mengatasi dari masalahnya wajah dicurat ya ya gimana namanya kehidupan kalau misalkan tanpa masalah ya gak ada hidup bro oke yuk bersih-bersih lagi lanjut lagi ini oh bukan itu keset 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 lanjut bersih-bersih lagi ini kenapa ada air di sini air dari kulkasnya gak kulkasnya bocor bersih-bersih lagi bersih-bersih bekas-bekas noda ini sampai di atas itu wah kerak 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 kungat lagi ini yang di sebelah kanan ini kerak yang di atas ini ya selanjutnya minta untuk di dempol tembol Mari kita beli mantel terlebih dahulu kita ambil ini tembolnya dan kita ratakan ke dinding yuk nah yuk cerita apalagi nih ya apa aja lah mungkin cerita apa aja yang bisa diceritakan begitu sih namanya kalau misalkan stress mendingan cerita ke orang atau siapa gitu mungkin yang bisa dipercaya buat yang bisa kita ceritakan ke orang tersebut mungkin kalau misalkan enggak ada orang yang buat cerita kayak gitu misalkan enggak ada orang yang bisa dipercaya buat cerita ya solusinya mendingan ke dokter atau ke selater atau segi olok kayak gitu mungkin ya daripada temen kita ini yang disini tapi dirumah ini stress karena dari teman-teman magang yang kerja sama dia kerjanya kurang memuaskan gitu terus setelahnya ya sampai matain kakinya sendiri kalau itu jangan sampai lah ya sampai matain kakinya gitu mendingan misalkan ada masalah itu mungkin cerita Hai toh semisalkan memang bisa di ngobrol gitu mendingan aja ngobrol dulu gitu loh ngobrol ini bisa kurang gini ini masalahnya kurang gini yang ini kurang gini gitu jangan misalkan misalkan ada masalah langsung sama kekerasan gitu itu nggak boleh ya misalkan ada masalah diselesaikan baik-baik dulu gitu loh yuk mari lanjut ngecat ya tapi yang tadi misalkan eh kurangnya gimana ya itu dari yang salah itu diberitahu gitu loh tapi kalau misalkan sudah diberitahu tetap susah ya itu memang agak susah sih kalau misalkan seperti itu ya cara penyelesaiannya ya itu kalau misalkan udah stress masalah itu nggak bisa ditenangin mendingan ke sekolah masalahnya ya nantinya dipantai sama psikolog atau sekater diajak untuk gimana cara pengatasinya dari masalahnya itu mungkin nggak perlu harus ke sekolah atau ke sekater itu mungkin nggak harus kesitu cara lainnya mungkin ya inilah apa namanya coba untuk refreshing dari kerja lanjut ke bagian keluarga sebentar ini dijual saja terlebih dahulu di jual dulu ini sisa-sisa cat sama mantel atau dari tempolnya ya lanjut ke mana ini oh 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 atas masih asur selanjut ternyata ke cat putih bersih ini ya taruh ya lanjut ke cerita yang tadi mungkin lebih ke melanjutkan hobi saja mungkin ke misalkan hobinya ke hutan atau ke puncak gitu mungkin atau ada yang hobinya mungkin melihat pantai gitu atau mungkin ada yang hobinya lebih ke merilaskan diri dengan ke apa ya aduh salah 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 ya sudah balik lagi mari kita lanjut di ngecat yang ini karena tadi kesalahan ngecat terus eh sebelumnya tadi bahasa apa ya kok lupa mohon maaf ya ini aku ingat-ingat dulu tadi bahasa apa lupaan oh iya kalau misalkan ada masalah mungkin eh selesaiin dulu baik-baik setelah itu apa namanya cari opi gitu atau eh nyari hiburan sejenak setelah itu baru dibahas lagi dengan kepala dingin dengan tenang misalkan dibahas dengan lagi posisi emosi lagi panas itu malah tambah parah itu eh 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 sejadinya jadi sesicur hat malahan yuk eh yang disini sudah selesai tinggal tadi ada kesalahan ngecat ya sudah setelah itu panel atau keramiknya minta dipasang eh warnanya pakai apa ya ini kan coklat putih kesan yang terang apa ya bentar sesuaikan sama warna jendela mungkin ya warna kayu ini loh ini mungkin nah cocok gini ajalah biar tidak terlalu nabrak gitu loh warnanya yuk lanjut lagi lanjut pasang sampai penuh jangan sampai ada yang tertinggal jangan sampai ada yang tertinggal atau mungkin salah pasang atau ada yang kurang gitu yuk pasang sampai penuh yuk pasang sampai penuh setelah itu gantai item yang disorot ini ya setelah instalasi listriknya tidak diganti dengan yang baru pasang kabelnya jangan lupa disekrut terus diamankan ini skrutnya ke bagian sisi slated ditutup ke frame-nya selesai hmm saklarnya diganti yang baru pasang kabelnya pasang skrut pasang kabel bawah pasang skrut dan kunci pengaman dan tutup frame itu ini untuk ventilasi udara pasang frame-nya jangan lupa pasang pasang saringan dan di skrut selesai selanjutnya apalagi ini yang perlu diganti oh itu saklar pasang saklar yang baru pasang kabel yang atas jangan lupa kunci pasang kabel bawah di skrut yang lagi yang bawah pasang pengaman dan tutup pakai frame saklar pakai frame mana ini yang dilanjut ini yang bawah yang dibawah ini ya pasang soket tunggal pasang kabelnya terus di skrut diamankan dan ditutup dan bentuk di skrut kalau pasang soket yang baru satunya lagi ya pasang kabelnya jangan lupa di skrut kabelnya biar aman di skrut ke temboknya biar aman dan jangan lupa ditutup selesai selesai di kamar diganti halo oh itu ventilasi udara yang disini pasang frame jangan lupa pasang saringannya dulu dong pasang saringan dan di skrut selesai selesai di kamar tidur berarti ini jual dulu sisa-sisanya sisa kaleng saya cat ya sudah yuk pakai tanah g dan kita bersihkan sampah-sampah yang ada disini sudah mulai bersih ya sudah mana lagi ini yang perlu dibuang sampahnya ini bekas dari dinding saya itu mana lagi ini oh ini yang di dekatnya jendela itu jual yang harus dijual ini buku-buku sekalian dengan almarinya terus ini tempat sampah meja terus kalian dengan tv-nya temari sofa itu tirai nya jangan lupa untuk yang tas ini juga almarinya juga dijual tira yang disini juga dijual ini untuk pemanas dan ini jika di jual terus apa lagi ini yang dijual satu satu halo ini ini lampu 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 sudah setelah itu jangan lupa dibersihkan mari bersihkan kotorannya atau yang membandel kerak-kerak bekas dari makanan minuman celis bekas lumut ini juga kerak-kerak dari apa namanya karat ya kurang sedikit lagi apa ini yang dikos ini sudah selesai jangan lupa untuk dikosinkan jendela seset 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 tidak bersih tidak bersih kurang cepat jadinya seset 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 sed sudah versi setelah itu jangan lupa untuk diganti tadi apa namanya ventilasi diganti dengan yang baru oke pasang framenya pasang saringannya terus jangan lupa disakrup biar nggak jatuh terus apa ini untuk saklar diganti dengan yang baru ya sepasang kabel atas disakrup pasang kabel kebawah dan disakrup ini kabelnya jangan lupakan yaitu pasang frame saklarnya terus ini dipasang untuk soket ya pasang kabelnya dan jangan lupa disakrup amankan dan dipasang soketnya ini oke sudah selesai itu minta untuk di bagian kamar mandi di bagian sebelah sini harusnya Oh ya ah terus buka bersihkan sampahnya jangan lupa dibuat sampah-sampahnya dibersihkan terlebih dahulu baru bisa untuk sesi perbaikan di kamar mandi kotor sekali ini satunya mana yang ini Oke jual yang perlu dijual ini untuk kloset sampah hal-sampah hal-sampah hari selanjutnya ini untuk tempat mandi dan showernya lupa baju masih cuci terus file apa ini PC nya juga ya PC nya juga dijual dan kalau sudah kotor mungkin ada di uang selanjutnya yang perlu dijual lagi apa ini lampu ini saya itu apalagi yang perlu dijual lo ini oke sekarang dibersihkan untuk yang di ruang kamar mandi ini file dan ini jangan lupa untuk ditempul nanti kalau sudah si bersihkan dan udah dan kerak-kerak dari atas mungkin karut bocor seorang kedua jendelanya di jendelanya wider male spek kiri sini ya Oh ya ayo yuk bersihkan sustar-sustarечение 아이� tahini pakai desain karena juga sampai bener cacet-cacet nah sudah bersih jangan lupa untuk dipasang tempol ini yang di gini yang bopeng ini sudah itu minta untuk dipasang pin luar biasa ini ya pasang keramik baru ya gimana minta keramiki ini tapi kayak kelihatan kotor gitu loh kelihatan kotor yang mintanya klien ini ini gimana nih jangan lupa untuk dipasang tuh ventilasi udaranya dengan yang baru ini pasang sekrupnya sudah yuk apalagi nih Oh ini ventilasi udara yang satunya ini eh ventilasi langit-langit pasang sekrupnya diraman setelah itu pasang fremenya sudah selesai nah itu saklarnya jangan lupa untuk diganti dengan yang baru pasang kabel yang diatas disakrup pasang kabel bawah dan disakrup jangan lupa diamankan ke tembok disakrup dan dipasang fremen saat klarnya sudah selesai dah ya sudah kembali lagi ke rumah yang begitu ya seadanya kalau begitu untuk video kali ini sampai disini terlebih dahulu terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa di video-video selanjutnya dari channel ini terima kasih dan bye 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 Terima kasih